Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sayang, tidak ada kabar kapan masa itu terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! 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 makhluk jin maksudnya untuk menyaksikan dan para pendekar itu mereka mempunyai ilmu kedikjayaan dibantu dengan jin gak itu? tidak, dia sudah punya kanan ragam punya burung ya kalau disini pasti amat burung dapat hadiah? apa hadiahnya? emang kenapa sih tempat ini menjadikan arena tempur? alasannya apa? apa yang dirahasiakan? tempat ini apa ada hubungannya dengan darah butuh? gak tau Anda beratung menangsi tau? lebih dulu mana tempat ini di ganteng menangsi kenapa Anda diam? kenapa sih memang yang marah ada di disini? tak lama berselang pak hakim menyadarkan mediator tiba-tiba sesuatu terjadi pada umi apa yang terjadi? tetap di dua dunia tiba-tiba sesuatu terjadi pada umi ada sesuatu yang menguasai reganya Assalamualaikum 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 saya kira dapati sudah berapa lama? sudah lama ya apa betul tempat atau lokasi di areal ini itu dulu dijadikan tempat penyambung orang? iya disinilah tempatnya sudah berapa lama? sudah ratus lah tau ini siapa saja masih komandasi para pesila takut itu maksudnya datang dari kerajaan kenapa dari perguruan gitu ya? dari setiap perguruan emang dulu banyak pada epokan silat di daerah sini? banyak khususnya di rambung ini apakah memakan perban? terbonohnya seorang bertarung itu tergantung ada siapa yang menangkap peranjian retok jadi yang mana itu pasti memang diingat semua di bono ada juga memotong anggota tubuh kejuannya untuk apa sih dahulu mereka memotong itu memuji kemampuan hanya untuk memuji banyak sekali setelah berunakan ada di antaranya karena kesombongan dan ketangkuan nanti setelah dia jadi juara atau mengalahkan lawan-lawan apa yang didapat sama para petarung itu? sebagai teman pahli mauksatria hati ini memang pernah digunakan sebagai tempat hati yang masih sejaman dengan Ratu Manang sih atau sudah jadi para penekan yang bertarung di sini juga mereka mendapatkan jabatan-jabatan politik dari kerajaan terus pesertanya itu dari siapa saja yang boleh mendaftarkan diri siapapun bisa pria dan wanita emang ada juga tokoh wanita yang menjadi pendekat? ada siapa yang pernah anda ketahui? nyailangkombaya dari mana dia asalnya itu? orang asli Lampung atau? iya ilmu apa yang dia punya? selendang kuning apa kehebatan selendang kuningnya? hancurkan lawannya jangan kibasan selendangnya ada maluk jin yang membantu dia sehingga selendangnya bisa bisa apa mengeluarkan kekuatan seperti itu iya jangan bertanya mengapa bisa pasti dalam rentetan sejarah itu ada ada awal ada akhir apa yang mengakhiri ini semua gitu kalau memang hal tersebut dianggap positif pada jamannya kok kenapa umurnya sampai sekian puluh tahun aja gitu pada saat ku cari ada seorang pemuda usia berasa tau dia salah satu anak memaku anak anak yang baik dan yang bisa menguasai penjaga apa yang terjadi tadi? sebalik dia mengikuti pertandingan ini dia dikirim oleh orang Tuhan yang untuk mencari dia sebanyak-banyaknya keliling Sumatera selaku waktu satu tahun dia merasakan kerinduan dia kembali pulang dengan hal kalau anak Tuhan yang menyambut kedatangannya pada saat kedatangan itulah saat yang bertempatan kekulan ketujuh ketemu dari kampung mana kenapa ingin tahu informasinya jelas tidak sama saya kan tidak boleh tahu namanya siapa masa mencari tahu kampungnya juga tidak boleh dari kekampungan putih dari mana timur terus apa yang terjadi setelah itu dia lewatkan 25 detik apa kekuatan dari anak itu ketenangan memang apa hebatnya ketenangan bisa mengendalikan manusia kecokong sakit dalam tanah melawan menjolak yang sangat besar melawan amarah terus apa yang terjadi selanjutnya setelah dia mengalahkan 25 pendekar itu selalu setelah dia melewati bulan ke-12 dia menghadapi seorang pesatria yang bernama Jakat Bumi kalau apa yang terjadi apakah anak kita kepenas itulah dengan kerenangan hatinya dan kecerdasannya juga ketenangan dia dapat mengatur siasatnya bagaimana menghadapi penekat itu setelah penekat kesatria itu kalah penekat itu mengatakan bunuh saya jangan kau biarkan aku hidup dalam rasa bersalah sudah terlalu lama saya menjadi kesatria tangguh tetapi saya malu saya dikalahkan oleh anak ingusan seperti kamu tapi anak itu tidak membunuhnya anak itu hanya mengucapkan suatu kalimat kalimat apa ingatlah kuatanmu adalah bukan mengalahkan musuhmu tapi melawan musuh di dalam hatimu melawan amarah di dalam hatimu Jakat Bumi merasa malu ia berlari mengambil sebuah pedang lalu ia tebas tangannya tangan sebelah kanannya setelah tangan itu tergeletak terlempar jauh tangan itu menjadi besar ini juga pernah mendengar masyarakat pernah ya tangan besar seperti dikebatan besar apakah itu tangan jaga dulu siapa yang mengatakan itu ada yang karena tangan itu ditanam disini kenapa ditanam disini menurutmu apa itu kehebatan ya betul orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya tetapi orang yang hebat yang kuat dia bisa mengendalikan hawa nafsunya karena hakikat musuh itu adalah sesuatu yang tertanam dalam hati kita kalau kita bisa mengendalikan hati kita diri kita maka kita akan bisa mengendalikan orang seperti apa musuh di dalam hatimu nafsu yang bersemayam di akal manusia yang selalu mendorong manusia untuk keserakahan untuk kezoliman keburukan-keburukan yang lain sejauh mana akal dan hatimu dalam memutuskan sesuatu permasalahan akal itu tempat berpikir tapi ingat kelemahan akal adalah bahwa akal tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk hatilah yang dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk akal itu kasar tapi hati itu lembut kenapa Anda harus berpikir akal itu bisa digunakan untuk kejahatan banyak orang menggunakan akal untuk sesuatu yang buruk tapi hati hati itu lebih dalam jadi apa yang menyebabkan arena ini akhirnya ditiadakan kejadian inilah oh kejadian yang tadi membuah sadar para pesilat hebat ingat jangan meremehkan anak kecil dan jangan selalu berpikir mengecilkan orang lain sesuatu yang kecil itu bisa menjadi besar dan sesuatu yang besar juga bisa menjadi kecil seperti jangat bumi ia besar dalam seketika ia menjadi kecil lantas apa yang terjadi kemudian bagi si jagat bumi ini apa yang terjadi tetap di dua dunia lantas pemuda tadi apa diangkat menjadi sesuatu di kerajaan atau menjadi apa setelah dia bisa mengalahkan lawan-lawan lantas pemuda tadi apa diangkat menjadi sesuatu di 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 kerajaan atau menjadi apa setelah dia bisa mengalahkan lawan-lawannya tidak kenapa gak mau dia memilih jadi seorang muda biasa kita berpikir dia pergi bergerak untuk mencari lantas tempat ini jadi tidak terawat terbengkalai dan berubah menjadi hutan disini banyak menampakannya sempat ada wujud seorang pendekar yang menampakkan diri di kawasan sini siapa beliau atau anda suka suka juga menampakkan diri untuk orang yang bermalam di sini dalam misalnya menunggu buah-buahan yang ada di sini menjaga kalau hanya bermalam itu tidak aman tapi dia bersama sekali dia bermalam dengan sesuatu yang tidak baik kenapa makhluk-makhluk tidak suka dengan perbuatan-perbuatan manusia yang melanggar kenapa makhluk dari golongan yang menyukai itu masih senang tapi dari golongan kami tidak menyukai itu muslim anak-anak muslim tak lama peluk ini pamit pergi selamat menikmati selamat menikmati oleh salah satu makhluk yang berada di sini jadi hakikatnya kekuatan adalah bukan bagaimana cara kita mengalahkan musuh-musuh kita tetapi bagaimana kita mengendalikan apa yang ada atau musuh yang ada dalam diri kita dan hal itu memang sejalan dengan Islam kalau kita sangat memperhatikan fungsi-fungsi hati karena dari hatilah muncul amal perbuatan yang baik makanya mudah-mudahan dialog-dialog kita itu membawa memanfaat kepada diri kita yang minimal sebagai wawasan kita ambillah pelajaran dari cerita-cerita yang telah lewat perjalanan hidup seseorang perjalanan hidup sebuah kampung sebuah negara dan lain sebagainya mudah-mudahan itu yang bisa kita ambil pelajaran pada malam hari sejauh mana akal dan hatimu dalam memutuskan suatu permatalahan akal itu tempat berpikir tapi ingat kelemahan akal adalah bahwa akal tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk hatilah yang dapat membedakan mana yang baik mana yang buruk selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih